Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga kita semua diberikan kesehatan Kawan-kawan sehat, kami juga sehat Dalam kesempatan kali ini kita akan membuat rangkaian joltif Untuk bahan-bahannya kita gunakan trafo bekas charger handphone Elko 2200uF 16V Resistor 330 Ohm Dioda IN4007 1A Transistor TIP41 Dan kapasitor milar 104 100V Oke tidak usah lama-lama kita lanjut saja dalam videonya Jika bagi kawan-kawan video ini bermanfaat Bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Dalam membuat joltif ini Pertama-tama kita pastikan Untuk trafonya masih berfungsi normal Dan kita tentukan juga untuk kaki-kakinya Oke kita tes terlebih dahulu Untuk kaki yang sebelah sini Tertera 0,4 Kaki yang ini tertera 6,7 Dan kaki yang sebelah sini tertera 1,0 Sudah bisa dipastikan yang ini primer Sekunder Dan yang ini feedback Oke kita lanjut saja dalam pemasangannya Pertama-tama kita sambung transistornya terlebih dahulu Untuk transistor memiliki 3 kaki Basis, kolektor, dan emitor Untuk kaki basis dan emitor Kita jumper dengan dioda Untuk dioda sendiri memiliki 2 kutub Katoda dan anoda Katoda kita sambung di kaki basis Dan anoda kita sambung di emitor Jangan sampai terbalik Dan seperti ini Lalu untuk kaki kolektor Kita sambung di kaki primer Sebelah sini Dan kita sambung untuk resistornya Sebelumnya kita jumper salah satu kaki sekunder Dan feedback Sebelah sini Terlebih dahulu Dan kita sambung di kaki basisnya Seperti ini Kapasitor milar Kapasitor milar Kita sambung juga di kaki basisnya Untuk feedback dan kaki primer yang sebelah sini Kita akan jumper juga Seperti ini Untuk output ke lampunya Kita pasang ke milar Dan kaki sekunder Lalu kita pasang elkonya Untuk elko sendiri memiliki polaritas Untuk kaki positif Kita sambung ke kaki primer Yang sudah kita jumper tadi Dan kaki negatif Kita sambung ke kaki emitor Jangan sampai terbalik Dan yang terakhir kita pasang inputnya Untuk input positif Kita pasang ke kaki elko yang positif Dan input negatif Dan input negatif kita pasang ke kaki elko yang negatif Jangan sampai terbalik Jangan sampai terbalik Seperti ini Oke kita akan tes Menyala atau tidak Oke menyala ya kawan-kawan Untuk outputnya Untuk outputnya jangan kawan-kawan pegang Karena ini arus AC Dan ini menurut saya Lampunya cukup terang ya kawan-kawan Dan transistor juga tidak panas Hangat pun tidak Oke kita akan tes voltasenya Kita gunakan voltase AC Oke tertera 2 volt Oke kita akan coba ganti lampunya Yang ini 5 watt Kita akan ganti yang 15 watt Menyala atau tidak Oke menyala ya kawan-kawan Ini lebih terang dari yang tadi Untuk diagramnya akan saya gambarkan Karena saya sendiri tidak langsung berhasil dalam mencobanya Bukan lagi dalam hitungan jam Melainkan berhari-hari Bagi kawan-kawan ikutin saja gambarnya Walaupun dalam teori saya sendiri tidak menguasainya Kita gambar untuk kaki trafonnya Yang ini kaki primer Sekunder Dan feedback Kaki primer dan feedback yang sebelah sini kita jumper Dan kaki yang ini kita sambung ke kaki sekunder yang sebelah sini Untuk transistor TIP41 nya Kaki kolektor kita sambung ke kaki primer sebelah sini Dan kaki emitter kita sambung ke kutub negatif elko Dan kutub positif elko kita sambung ke kaki primer sebelah sini Untuk kaki basisnya kita sambung ke kapasitor milar Ketuk lampunya kita sambung ke sekunder dan kaki milar Untuk kaki basis dan emitter kita jemper dengan dioda Kikat toda yang ada garis kita sambung ke basis dan anoda kita sambung ke emitter Untuk resistornya kita sambung di sebelah sini Oke kurang lebih seperti ini Bisa kawan-kawan screenshot Oke maaf kalau videonya terlalu panjang Terima kasih sudah menonton Tunggu video kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh